Bagaimana mungkin secara survei seorang calon kepala daerah di beberapa daerah termasuk di ibu kota Ibu kota, walaupun sudah pindah ke IKM tapi itu ibu kota yang masih di dunia maya Ibu kotanya masih tetap apa? Jakarta Apa? Jakarta Kalau menentukan melalui survei-survei yang kredibel, hampir semua lembaga survei menyatakan ingin memilih seseorang dan angkanya tertinggi Tapi para pemimpin-pemimpin yang rakus dan serakah itu, partai-partai politik yang merasa memiliki kursi Mengabaikan ada sebagian partai politik yang memang pada pemilu kali ini belum tentu Seperti partai buru tidak memiliki kursi Bagaimana mungkin demokrasi dibajak Mereka satu Untuk meloloskan seorang calon yang secara survei tidak dikehendaki oleh rakyat Jakarta Bagaimana mungkin Jakarta sebagai miniaturnya Indonesia demokrasi dibajak Bagaimana mungkin calon perseorangan dikaburkan Tiba-tiba di penghujung waktu Memang dia pikir kita rakyat yang bodoh Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan hati Sesuai doa salam agama kita masing-masing Masih tetap semangat? Masih tetap semangat? Ayo teriakan hidup buruk Hidup buruk Saudara Apa yang menyebabkan upah murah? Apa yang menyebabkan kursi Apa yang menyebabkan kamu tetap dalam kemiskinan? Apa yang menyebabkan harga-harga melambung tinggi? Apa yang menyebabkan harga-harga bahan bakan minyak melambung tinggi? Apa yang menyebabkan eksplorasi pertambangan yang begitu rakus dan seraka Dan para pemilik Apa yang menyebabkan anggap pengangguran meningkat? Apa yang menyebabkan para ibu tidak bisa lagi membeli susu untuk anak-anaknya? Para buruk yang dengan semenang-benang di PHK setelah bekerja puluhan tahun Apa yang menyebabkan gedung-gedung tetap menjurang tinggi? Padahal upah diterima oleh orang-orang terkir Dalam keadaan murah Hanya satu jawabannya Karena Para pemimpin-pemimpin politik Para kepala-kepala daerah Para pejabat-pejabat Yang dipilih secara politik Adalah orang yang rakus Orang yang seraka Yang hanya mementingkan Tentang kelompoknya Bagaimana mungkin Secara survei Seorang calon kepala daerah Di beberapa daerah termasuk di ibu kota Ibu kota Walaupun sudah pindah ke IKM Tapi itu ibu kota yang masih di dunia maya Ibu kotanya masih tetap apa? Jakarta Bayangkan Rakyat Jakarta Selalu menentukan melalui survei-survei yang kredibel Hampir semua lembaga survei Menyatakan Yang ingin memilih seseorang Dan angkanya tertinggi Tapi para pemimpin-pemimpin yang rakus Dan serakang itu Partai-partai politik Yang merasa memiliki kursi Mengabaikan Ada sebagian partai politik Yang memang Pada pemilu kali ini belum kuntung Seperti para pemimpin tidak memiliki kursi Bagaimana mungkin demokrasi dibajak Mereka satu Untuk meloloskan Seorang calon Yang secara survei tidak dikehendaki oleh rakyat Jakarta Ibu kota Ibu kota Setidak-idaknya Ibu kota yang terdahulu Maka nanti kau akan nikmati Karena mereka merasa dikili Oleh partai politik Kau akan nikmat Uang murah Karena mereka tidak akan takut kepada kamu kau murah Mereka tidak akan Dengan pedagang-pedagang kecil Mereka tidak akan takut dengan orang lain yang ada di pinggiran Karena Tuhan mereka Tanda petik Cold and cold Adalah partai politik Yang memperoleh demokrasi Atas nama undang-undang Kau akan dihasilkan Sistem outsourcing raja ulang Karena secara politik Mereka merasa bertanggung jawab Kepada partai politik Bukan kepada para pemilih Apalagi kalau mereka nanti menggunakan kegerak Untuk memenangkan pertarungan itu Mereka hanya takut Kepada yang memiliki uang Dan ketika rakyat bertanya Untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Mereka akan bilang Kamu sudah saya kasih 300 ribu Kamu sudah saya kasih lima rakyat Itulah rakyat saat ini Oleh karena itu saudara Kita tidak ingin upah murah Kita tidak ingin outsourcing raja lewat Kita tidak ingin tanah-tanah petani di prosok negeri Dirampas oleh korporasi Kita tidak ingin harga-harga melambung tinggi Kita tidak ingin harga bahannya melambung tinggi Kita tidak ingin ada PHK di mana-mana Mereka pikir buru akan berhenti melawan Tidak saudara Kita justru akan menambah energi perlawanan Sekalipun partai buru Belum mendapat restu rakyat Untuk mendapatkan kursi di parlement DPR RI Memangnya pengilu hanya 2024 Tunggu 2029 Kita bersama rakyat Kita bersama buruh Kita bersama petani Kita bersama nelayan Guru dan tenaga honorer Dan rakyat kelas pekerjaan lain Kita akan bangkit melawan Menuju lima tahun ke depan Kita akan tetap bekerja Kalau panggurah kita lawan Omnibus lawan untuk kita kerja Dikalahkan kita lawan Demokrasi pajak kita lawan Kita doa Insya Allah Kabupaten Bekasi pertarungannya partai juru Itu adalah Kota industri terbesar Asia Tenggara Bekasi Basis terbesar Buru dia Tenggara Insya Allah Partai buru sudah mengajukan resmi Calon wakil bupati Berasal dari partai buru di Kabupaten Bekasi Kita punya dua kursi Tapi dua kursi adalah menentukan Sama dengan PDIP P3 PBB Sudah menetapkan Akan di deklarasikan Serempat di Kabupaten Bekasi Kita pertarungan Bahwa partai buru bersama partai pengusung lainnya Akan membangun Bekasi Dari pinggiran Kita rebut Indonesia Kedepan Pada pemilu 2021 Kita Mampu Bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bekasi Benar-benar dari partai buru Bupatinya Dari PDIP Pertaruhan buat partai buru Pertaruhan buat partai-partai rakyat kecil Kita melawan hegemoni Yang rakus dan kaito Bagaimana mungkin Jakarta Sebagai miniaturnya Indonesia Demokrasi dibajak Bagaimana mungkin calon perseorangan Dikabulkan Tiba-tiba di penghujung waktu Memang dia pikir kita rakyat yang bodoh Dia lupa ada kekuatan Tuhan Dan kekuatan Tuhan Hanya ada di orang-orang kecil Bukan di kelas menengah Ke atas Bekasi adalah pertaruhan kita Kalau Jakarta dihancurkan demokrasinya Kabupaten Bekasi adalah pertaruhan kita Jangan Allah menangkan Calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bekasi Murni calon di partai buru Seorang dokter Yang terpihak pada buru Wakil bupati Kabupaten Bekasi Seorang putra Bekasi Murni buru Murni yang bekerja Dari rakyat kecil Dari orang-orang buru Lagi cepat buktikan Mudah-mudahan upah Yang layak akan muncul Dari Kabupaten Bekasi Outsourcing dihapuskan Di Kabupaten Bekasi Tariman kontrak Tidak lagi seumur hidup Buru perempuan dilindungi Salah-salah petani Diberdayakan Menjadi menguntungkan petani Irigasi-irigasi dibangun Pedang-pedang kecil Diberikan tempat yang layak Kita mulai dari Kabupaten Bekasi Insya Allah saudara Mereka lupa ada partai buru disitu Walaupun kita cuma dua porsi Dari Kabupaten Bekasi Seperti Gedans di Polandia Lehwa Lensa Dari satu kota kecil pelabuhan di Polandia Dia merebut Polandia Akhirnya menjadi presiden Polandia Satu kota kecil namanya Gedans Lula dan Silpa Yang sudah tiga kali Menjadi presiden Brazil Dimulai dari satu kota industri Yang namanya Sao Paulo Merebut presiden Brazil Bukan dari ibu kota Brasilia Bukan dari kota Warsaw Polandia Bukan dari Jakarta Indonesia Akan kita remut Dari Kabupaten Bekasi Dari pinggiran Merebut ibu kota Biarin aja IKN itu nanti sama dengan Tampak Sirin Sama dengan Istana Bogor Kan gak mungkin 2029 selesai Tetap pusat perdagangan Pusat capital city Pusat ibu kota Adalah di Jakarta Karena Aksi hari ini Makanya kita menyuarakan dua hal Satu Judicial review terhadap undang-undang pilkada Kenapa yang boleh memajukan pilkada adalah Partai-partai Yang mempunyai kursi Kenapa Kita berhenti sejenak ya Ada Ada Terima kasih Harga metal Garga 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 metal Kawan-kawan semua Sejarah di negara-negara Dimana ada Labour Party Atau Social Democratic Party Atau Socialist Working Party Atau Partai Bulu Pemenangan itu direbut dari pinggiran Bukan dari tengah kota Yang tadi saya sebut Gedans di Polandia Sao Paulo di Brasmi Kota Lima di Peri Dan beberapa kota-kota lain Selalu dari pinggiran Mudah-mudahan Indonesia Rebut 2029 dari kota Dari Kabupaten Dari Kabupaten Itu adalah Basisnya buruk Kita gak takut Dengan partai-partai besar itu Walaupun Kartai durannya dua kunci Di Kabupaten Kita gak takut Partai-partai besar itu Survei Secara Tapi Pak Tengokasi Pasangan dari PDIP dan partai buruk Adalah nomor satu sekarang Untuk memenangkan pertarungan Di Bupati Dan Wakil Bupati Adaikan saja partai buruk Di Jakarta Kita gak takut Terhadapan dengan partai besar Sayangnya rakyat Jakarta Belum memberikan amanah Pada partai buruk 2029 nanti Kita gak mau demokrasi Bajak-bajak Seperti politik itu Kita sikit tentang Pertamaian Indonesia Korupsi kau di mana-mana Lihat saja Ketua-ketua umumnya Hampir semua kena Kasus-kasus itu Doakan saya Supaya tidak kena Dan doakan saya Jangan korupsi Ketua-ketua umumnya Siap hari Seorang yang baik Di Republik ini Kita gak takut Dengan partai-partai besar itu Walaupun partai buruk Di Papua Kursinya tinggal terlalu banyak Ada upat Tupati berasal dari partai buruk Lupat kamu Di Papua Papua Tengah Papua Pegulungan Papua Barat Dan Papua Barat Gaya Ada 4 tahun Kupati dari partai ini Mudah-mudahan Para calon-calon Kepala ini Sesuai harapan Jangan dilihat kecil Bulu-bulu ada silpar Ketika pertama kali Maju sebagai Partidos Dos Tramalhadores Partidos artinya partai Tramalhadores artinya buru Partai buru Lula cuma dapet 2 kursi Akbayang di Filipina Cuma dapet 1 kursi Kemudian juga Akbayang kemarin Bersama Bongbong Marcos Eh sorry Bongbong Marcos Atau Duterte 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 Itu menempatkan beberapa menteri Mada cuma kursi Akbayang itu Maksudnya Filipina Kegelisah melihat demokrasi yang dibajak itu Digadaikan Oleh partai Politik Bahkan ada satu partai Berjubah agama Mendeklarasikan di mana Bahkan dari survei Suara yang tajam di ibu kota Kan Sung Calon Presiden Waktu itu Tertentu Sekarang meninggalkan Dutangnya Ayat-ayat Al-Quran Dibawah Tidak Hitam Kita Solak Hianak Dua partai Biru Jangan seperti itu Maka kapanpun Kita akan turun Persiapkan Mokokna Kalau Omnibus Law Tidak dikaburkan Bagaimana mungkin Negara menjadi Agen Agen Daripada budak Modern Sreve Mereka Mungkin Takut Kita takut Mereka Mungkin Kita takut Melumpuhkan Pabrik-pabrik Dan perusahaan Kita Tidak punya Kursi Di Departemen DPRN Mereka Tidak Berhitung We are The working class Karena Kami adalah Class Kamu Gas Pomoda Sudah terbukti Tidak Mungkin Diting Koalisi Tanpa Uang Tidak Mungkin Berjubah Agama Tanpa Luang Bohong Di media-media Menunjukkan Muka Malah Hatinya Penuh Dengan Sianat Silahkan Menilai Sianat 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 Yang Mau Berjuang Tepuk tangan Yang Mau Berjuang Yang Mau Berjuang Melawan Periak Hidup Berjuang Kita Tunggu Keputusan NK Persiapkan Logo Nasional Kau Boleh Menang Partai Politik Kalau Kita Lumpuhin Pabrik Kau Mau Melawan Apa Gak usah Pakai Ribut Ribut Gak usah Pakai Kekerasan Jangan Orang Gak Simpati Kekerasan Pabrik Diam Dua hari Lumpuh Kekonomi Itu Nanti Kalau Berani Kalau Berani Belum Berani Pelabuhan Pelabuhan Itu Jangan Yang Yang Pakai Pakai Minyak Wangi Pakai Kemeja Jangan Kita Kumpulin Buru Bawang Karmuat Kayak Di Austra Buru Pelabuhan Di Australi Yang Sekarang Pendukung Partai Burunya Anthony Albanese Australian Labor Party ALP Itu Adalah Paling Kuat Buru Bawang Karmuat Emangnya Dari Kapal Ke Pelabuhan Yang Narik Narik Kontainer Orang Orang Yang Pakai Baju Baju Kemeja Yang Kita Kerakin Buru Bawang Karmuat SPI KSPI Kerja Dua Hari Kan Mereka Jari Enggak Enggak Kerjain Dua Hari Enggak Menurun Ini Di Di Australia Kok Bogok Karena itu Buru Bawang Karmuat Pelabuhan Kalau Transportasi Mokok Mungkin Bisa Pakai Mobil Polisi Atau Mobil Tentara Tapi Kalau Buru Pelabuhan Bogok Total Lumpur 92% Ekonomi Di Indonesia Itu Ada Dita Jumperiuk Begitu Dia Lumpur Lumpur Ekonomi Fabrik Diam Lumpur Boleh Gak Boleh Kenapa Enggak Cuma Kamu Berani Apa Enggak Siap Bogok Nasional Siap Bogok Nasional Persiapkan Diri Kita Kita Pernah Berakan Bogok Nasional Tiga Kami Bukannya Berkepat Alam Omnibus So Benar-benar Diabaikan oleh Masa Korsitus Maka Hanya Satu Kita Siap Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi